Hai hai, selamat datang di channel Balenta Belajar. Belajar mudah, cepat dan tepat. Materi tentang gerak pada benda Sebuah benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Titik acuan merupakan titik dilakukannya pengamatan terhadap gerak. Berdasarkan lintasannya, gerak dibedakan menjadi gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar atau gerak rotasi. Sedangkan berdasarkan titik acuan pengamat, gerak dikelompokkan menjadi gerak semu dan gerak sejati. Beberapa contoh masing-masing gerak sebagai berikut. Gerak lurus, contohnya adalah gerak mobil. Gerak benda jatuh, sedangkan gerak parabola, contohnya adalah gerak bola yang ditendang. Dan contoh keduanya yaitu gerak peluru yang ditembakkan. Selanjutnya adalah gerak melingkar atau rotasi, contohnya adalah gerak lintasan planet. Dan contoh lainnya adalah gerak jarum jam. Selanjutnya adalah contoh gerak semu, yaitu pergerakan matahari dari timur ke barat. Padahal yang berputar adalah bumi beserta isinya. Contoh lainnya adalah gerak pepohonan ketika kita berada dalam mobil atau ketika kita bersepeda motor. Seolah pepohonan yang bergerak, padahal yang bergerak adalah kita yang berada di dalam mobil. Atau ketika kita bersepeda motor. Selanjutnya adalah gerak sejati. Contohnya adalah gerak sebuah mobil ketika kita mengamatinya dengan tetap pada titik pengamatan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu objek pada lintasan lurus sehingga objek tersebut menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang tetap. Atau dapat dikatakan bahwa kecepatannya tetap, karena tidak ada percepatan. Pada kenyataannya, sulit ditemukan benda yang bergerak lurus beraturan. Sebuah mobil tidak akan dapat menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang tetap, meskipun berjalan pada lintasan yang lapang. Suatu saat mobil bisa berjalan dengan cepat atau lambat. Mobil akan berjalan cepat jika jalan sepi, dan akan berjalan lambat jika jalanan ramai. Pembahasan tentang jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Ada pun pengertian jarak dan perpindahan sebagai berikut. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda yang bergerak dari titik awal atau titik acuan ke titik akhir. Jarak termasuk besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai, tetapi tidak mempunyai arah. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dengan memperhatikan arah perubahan letak benda tersebut. Perpindahan hanya melihat posisi awal dan posisi akhir. Perpindahan termasuk besaran faktor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Perhatikan ilustrasi tentang jarak dan perpindahan berikut ini. Seekor hewan bergerak naik dari titik A menuju ke titik B sejauh 4 meter, dan kemudian turun menuju titik C sejauh 3 meter. Dari ilustrasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa jarak tempuh hewan tersebut adalah 7 meter, diperoleh dari jarak AB 4 meter, ditambah dengan jarak AC 3 meter. Sedangkan perpindahannya sejauh 5 meter diperoleh dari rumusan hukum Pitagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Dengan demikian, AC kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat, sehingga AC kuadrat sama dengan 25. Jadi AC sama dengan akar 25. Dengan demikian, AC sama dengan 5, sehingga perpindahan hewan tersebut adalah 5 meter. Itulah model ilustrasi jarak dengan perpindahan. Selanjutnya adalah pembahasan kelajuan dan kecepatan. Adapun pengertian dari kelajuan dan kecepatan sebagai berikut, Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang telah ditempuh oleh suatu benda terhadap lama waktu yang dibutuhkan benda tersebut untuk bergerak. Kelajuan suatu benda tidak memperhatikan arah atau tujuan benda tersebut bergerak. Adapun rumusnya sebagai berikut, Kelajuan sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh atau V sama dengan S per T. Sedangkan kecepatan adalah jarak perpindahan per waktu tempuh, sehingga kecepatan merupakan besaran faktor. Artinya gerakan benda memperhatikan nilai dan arah. Kecepatan dirumuskan sebagai berikut, Kecepatan sama dengan pertindahan benda per waktu tempuh atau V sama dengan S per T. Untuk mendapatkan pemahaman tentang perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan, perhatikan contoh soal berikut ini. Berdasarkan ilustrasi gambar, maka urayan soalnya sebagai berikut, Seseorang pergi ke area wisata dengan berjalan kaki menuju ke utara sejauh 6 km, dan dilanjutkan berjalan kaki ke timur sejauh 8 km. Sedangkan waktu tempuh adalah 2 jam. Tentukanlah kelajuan orang tersebut. Kelajuan orang tersebut sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh atau V sama dengan S per T. Sehingga kelajuannya sama dengan 6 km ditambah 8 km dibagi dengan 2 jam. Hasilnya adalah 14 km dibagi dengan 2 jam. Dengan demikian, maka kelajuan orang tersebut adalah 7 km per jam. Berikutnya urayan soal tentang kecepatan dengan soal yang sama, tetapi pertanyaannya berbeda. Soalnya sebagai berikut, Seseorang pergi ke area wisata dengan berjalan kaki menuju ke utara sejauh 6 km, dan dilanjutkan berjalan kaki ke timur sejauh 8 km. Sedangkan waktu tempuh 2 jam. Tentukan kecepatan orang tersebut. Kecepatan orang tersebut dapat ditentukan dengan rumus kecepatan sama dengan jarak perpindahan per waktu tempuh atau V sama dengan X per T. Dengan ketentuan bahwa X sama dengan jarak perpindahan yaitu jarak AC pada data gambar. Jadi jarak AC dapat dicari melalui rumus Pitagoras yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Jadi 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat hasilnya adalah 36 ditambah dengan 64 menjadi 100. Dengan demikian maka AC sama dengan akar 100, akar 100 sama dengan 10. Perpindahannya menjadi 10 km. Dengan demikian kecepatan orang tersebut dapat dicari dengan rumus sebelumnya yaitu V sama dengan X per T. Maka kecepatannya adalah 10 km per 2 jam menjadi 5 km per jam. Demikian urayan tentang gerak benda yang dikaitkan dengan gerak lurus sekaligus pembahasan tentang jarak perpindahan dan kelajuan serta kecepatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!